Menjelang PON ke-20 Papua, Ketua IMI Sulawesi Utara, James Sumendap memantau langsung latihan para atlet motocross Sulawesi Utara di pusat latihan sirkuit IMI Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam kunjungannya, James Sumendap sekaligus memberikan motivasi kepada empat atlet kroser andalan Sulawesi Utara yang akan bertarung di PON ke-20 nanti. Pihaknya pun menargetkan cabang olahraga motocross ini akan meraih medali, sementara untuk progres persiapan sendiri sudah mencapai 90 persen. Ada pun atlet kroser tim Sulawesi Utara yakni Pito Boyo dari Minahasa Utara, Sirokanal dari Kota Manado, Oklei Rondonowo dari Minahasa Tenggara, dan Gideon Alaw dari Minahasa Utara. Keempat atlet ini akan bertarung pada kelas perseorangan 125 cc dan 125 cc beregu usia 13 tahun sampai 17 tahun, kemudian perorangan 250 cc dan beregu 250 cc usia 17 tahun ke atas. Agung Maupa dari Minahasa Tenggara melaporkan.